Hai assalamualaikum Halo semuanya jumpa lagi di channel dapur Bunda Naning di video kali ini Bunda akan membuat apemekar yang rasanya enak lembut yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton videonya sampai selesai langkah pertama dalam wadah masukkan 200 gram tape singkong yang telah dibuang sumbunya satu gelas gula pasir satu gelas tepung terigu 3 gelas tepung beras disini bunda memakai gelas ukuran 200 mili ya tambahkan juga satu sendok makan ragi instan dan setengah sendok teh baking powder double acting setengah sendok teh garam 3 gelas santan yang sudah direbus dan masukkan ketika santannya sudah hangat kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata disini Bunda mengaduknya menggunakan tangan yang sudah Bunda lapisi dengan plastik setelah adonannya tercampur rata siapkan wadah dan saringan saring adonan ini tujuannya agar sisa dari serat-serat tapis singkongnya dapat terpisah dari adonan saring semua adonan hingga habis setelah adonan semua selesai disaring lalu istirahatkan selama satu jam sampai adonannya mengembang setelah diistirahatkan selama satu jam ini adonannya sudah mengembang ya lalu aduk-aduk hilangkan gelembungnya siapkan cetakan seperti ini ini cetakan kue mangkuk ya tidak usah dioles apa-apa lalu masukkan secukupnya adonan ke dalam cetakan disini bunda mengisinya hingga adonannya penuh di dalam cetakan ambil sebagian adonan ambil sebagian adonan ambil sebagian secukupnya sesuai selera disini bunda memakai pasta pandan ya warna hijau kemudian bunda aduk-aduk setelah tercampur rata masukkan ke dalam cetakan masukkan hingga adonannya penuh di dalam cetakan disini bunda ambil lagi sebagian adonannya lalu bunda tambahkan juga pewarna makanan secukupnya sesuai selera disini bunda menambahkan warna merah muda lalu bunda aduk-aduk hingga tercampur rata masukkan juga ke dalam cetakan hingga cetakannya penuh setelah itu panaskan kukusan jika kukusannya sudah panas lalu masukkan adonan yang sudah kita masukkan ke dalam cetakan tadi ke dalam kukusan kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung besar setelah dikukus selama kurang lebih 20 menit ini apemnya sudah matang bisa kita angkat dari kukusan tunggu hingga apemnya hangat lalu keluarkan dari cetakan nah ini dia apemekarnya sudah matang dan sudah bunda keluarkan dari cetakan siap untuk disajikan seperti ini penampilannya cantik ya warnanya dan atasnya itu merekah mekar seperti ini kita lihat bagian dalamnya lembut dan mengembang sempurna sekarang bunda mau cobain bismillahirrahmanirrahim lembut agak sedikit kenyal manisnya pas enak enak banget bisa banget dibuat ide jualan atau cemilan di rumah enak banget selamat mencoba di rumah ya teman-teman sekian video dari bunda semoga dapat bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati